Kalau menurut lu dari apa namanya... Hai lupa lagi apa namanya... Halo Movie Mania, balik lagi di channel Youtube Catatan Film. Nah bersama gue Verza dan gue Avan. Kali ini kita nggak mau nge-review film nih Van. Iya bosen kali ya kita nge-review film dulu ya. Iya kita sekarang bakal nge-react nih. Trailernya tuh kemarin baru banget rilis. Oke, film apa tuh? Thor Love and Thunder. Nah filmnya tuh direncanakan tahun ini nih Pak. Tayang bulan apa sih dia? Harusnya kalau di Indonesia ya? Harusnya sih kayaknya Juni gitu. Juni berarti summer lah ya. Summer gitu lah. Tapi kalau salah ya maaf, kita agak lupa gitu sih. Yang penting kita nanti akan ada kanobar kali ya. Anobar, sabi banget. Yang namanya apa? Teman apa? Teman nonton. Teman nonton. Cek terus di Instagram kita ya. Ini sebelumnya mungkin kalian udah pada lihat juga kali ya. Beberapa spoiler trailernya juga. Itu udah kita post juga di catatan film ya kan. Tapi di sini kita bakal nge-react secara langsung ya. Kebetulan kita berdoa nih rada kurang update ya. Kurang update gitu. Kita belum nonton nih si trailernya. Jadi kayak kita save reaction kita untuk kalian lah ya. Oke. Terus bagi kalian yang demen banget nih nonton-nonton react gitu kan. Apalagi react-react orang nonton trailer atau apa. Kalau kalian suka ya. Kalau kalian suka ya mungkin kalian bisa komen di bawah. Supaya kita bisa bikin video-video kayak gini selanjutnya. Oke. Oke Van, kita langsung aja ya. Oke langsung. Kita play. Gue udah ketekan dah. Gue juga sebenernya ini kayak film pertamanya dia setelah sekian lama kan. Sekian lama ya kan. Oke bismillah ya. Oke ini scene lari. Scene lari. Apa ini kayak probek-probek ya. Kayak viking-viking gitu bacanya. Iya ada pake apa namanya tuh cape-nya ya. Cape-cape viking gitu. Ini realmnya kayaknya beda ya. Bukan di boomy juga nih kayaknya. Oke. Ini 80s banget nih. Pirates ini 80s banget nih. Latihan. Oke ini lagi latihan. Dia kurus. Iya. 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 Oke. Ini kayaknya dia ngebantuin si Star-Lord ya. Star-Lord. Buat ini Star-Lord. Oke. Tulisannya retro banget deh. Retro. Retro. Ini kayaknya perpaduan sama Garena of Galaxi. Garena of Galaxi. Garena of Galaxi. Oh. Jangan-jangan pacar yang baru ya. Oke. Dia pake senjatanya buat teleportasi gak sih. Zeus ya. Oh iya. Itu monster gini loh. Oh iya monster tuh. Apa janjian lawannya dia nanti? Nah. Andi kok kayak di M.I.B. Kayaknya di M.I.B. Rapi. Rapi banget bajunya. Hei. Hei. Ini pintin. Berarti nampilin sequel juga. Kayaknya banyak ya. Bakal ada sequel banyak nih kayak. Prediksi kita nih. Bakal jadi bromance juga kayaknya. Bisa jadi. Ini remind me of Ready Player One sih. Oh iya. Oke. Ada orang selain. Captain America dan Julia Vision ya. Oh iya. Oke. Penutupnya itu ya. Penutupnya itu ya. Penutupnya itu ya. Sebenernya kita udah banyak liat di beberapa. Ini ya apa namanya. Platform. Platform gitu. Bakal ada si. Dia nih. Gitu. Si Jane Foster. Si Jane Foster. Oke. Anjir. Gimana nih. Reaction lu dulu deh. Reaction gua mungkin. Banyak hal yang baru sih. Banyak hal yang baru. Hal yang baru di Thor ini. Apalagi dari segi. Badan. Badannya Thor. Kok lu body shaming sih? Oh. Gak bener. Body goals. Body goals gitu lah. Perubahan kayak. Darinya agak besar. Jadi. Bukan maskul. Jadi. Jadi lebih mask. Ya maskuler lah. Body goals. Kalo kata Oja. Body goals. Nah. Terus. Sama ini sih. Lagu. Lagunya. Lagunya. Gun and Roses gitu. Kayaknya baru pertama kali gak sih? Baru pertama kali sih. Baru pertama kali sih. Kemarin-kemarin sih. Kemarin-kemarin. Oh. Margo satu-satunya rock tuh. Setau gue ya. Yang ada di Iron Man itu loh. Iron Man. Ya kan yang pertama itu. Iron Man ya kan. Dia juga ngambil ragu rock gitu. Nah. Sisanya tuh lagu-lagu. 80s pop alternatif ya kan biasanya. Apalagi sih. Garden of Galaxy. Nah. Tadi juga. Ditampil. Ini kan ada beberapa scene gitu ya. Kayak si. Thornya bantuin. Peter Quill sama. Hmm. Mereka tuh kayak liat-liatan. Kayaknya bakal jadi bromance. Jadi bromance. Jadi bromance. Tapi di Endgame emang dia. Apa namanya. Jadi ini ya. Apa namanya. Emang ikut si. Quillnya. Pas di akhirnya itu ya. Oke. Menurut lu gimana Pak? Nah kalo menurut gue nih. Sebenernya. Si Thor ini ngebawa. Something fresh lah ya. Gitu. Jadi kayak something fresh tuh. Maksud gue tuh. Kalo misalkan beberapa film Thor sebelumnya itu. Kayak liat sih. Apa vibes itu vibes. Ini kali ya. Kayak. Kalo gue sih ngeliatnya kayak. Lord of the Ring. Five vibes. Apa sih namanya. Yang kayak sci-fi. Sci-fi berantem. Tapi tetep. Battle lah ya gitu. Kayak jadi kayak ke arah sana. Cuma. Pas makin kesini. Pas digabungin sama Grand of Galaxy ya. Dia pengen nyoba. Suasana baru gitu. Jadi kayak masuk ke 80's. Jadi kayak. Hal sama halnya kayak. Wanda Vision. Cobain kayak. Apa sih namanya. TV. TV comedy gitu lah ya. TV comedy. Di zaman dulu juga gitu. Jadi kayak liat sih. Ngebawa sesuatu yang fresh gitu. Nah menurut gue ini. Bakal jadi sesuatu yang fresh gitu. Buat Thor gitu ya. Soalnya kalo misalkan cuma. Pake yang kayak teme-teme Lord of the Ring lagi. Yang kayak lebih ke arah. Kayak mitologi-mitologi. Mitologi-mitologi gitu. Kayak liat sih. Bakal jadi boring sih ya. Kalo ketiga gitu. Cuma ini dia ngebawa 80's. Jadi menurut gue jadi kayak ada yang lebih seru nih. Ya kan. Apalagi Thor. Biasanya ngejoksa sendirian ya. Ya ya ya. Cuma ini karena ada si kuilnya ya. Ada kuil. Ada Drex. Ya sebetul. Bisa-bisa jadi jadi lebih baru ya. Apalagi ada cork juga kan tadi kan. Ada cork juga ya. Di bawah juga ya. Ampe film ini di bawah juga dia. Semua di bawah semua. Nah terus juga. Apa. Kan tadi yang lu bilang. Kayak nuansa-nuansa kayak Lord of the Ring itu kan. Mungkin ada panggung. Tapi. Di film Thor ini juga. Tetep mengangkat. Dewa-dewa gitu. Tadi kayak ada Zeus gitu kan sih. Iya. Kita nggak tau itu dewa apa ya. Cuma kayak Zeus ya. Kayak Zeus. Soalnyanya petir gitu kan. Tapi emang dia bisa cross ini ya. Cross mythology ya. Kalo setau gue sih. Di Zeus itu di Marvel ada. Tapi. Ada ya. Kurang tau juga. Soalnya Yunani dan Viking ya. Yunani dan Viking. Apa sih bukan Viking sebutannya. Apa sih namanya. Mitologinya dia tuh. Si. Nord ya. N-O-R-D bukan sih. Nordic. Nordic ya gitu. Jadi kayak let's say. Let's say ada spin off mungkin ya. Spin off kayaknya sih. Gitu. Tapi gue penasaran sih. Lu mungkin pada penasaran dengan si Jane nya ya. Oh iya Jane Foster. Yang muncul. Cuma gue penasaran musuhnya siapa nih. Tadi kalo lu liat sebenernya kan ada. Monsternya ya. Monster. Ya jadi kayak pas kalo lu liat tuh. Monsternya itu gede banget gitu. Kayak let's say. Kayak monster yang ada di. How to train your dragon. Oh iya. Gitu ya kan. Saking gedenya gitu. Kayak mungkin mereka harus nge hunt bareng gitu. Tapi menurut gue seru sih. Soalnya Avenger tuh. Let's say musuhnya tuh. Musuhnya yang. Sesama manusia gitu ya kan. Yang kayak sesama. Kecil lah gitu. Cuma kalo musuhnya gede bakal seru banget sih. Yui. Ya kan. Nah kan tadi si Avenanya nih. Musuh. Musuh dari si Thor ini ya kan. Ya betul. Tadi gue sempet riset dikit Van. Nah si musuhnya Thor ini tuh nanti ada namanya. Gor God of Butcher. God of Butcher. God of Butcher. Tapi gue belum terlalu tau sih. Thor itu God of Thunder ya. God of Thunder. Ini God of Butcher. God of Butcher. Butcher itu artinya. Pemotong daging kan. Pemotong daging. Biasanya kan. Oke. Tapi. Kita gak tau nih. Gimana sih. Nanti si Butcher itu. Soalnya di trailer tadi belum keliatan. Belum keliatan sih. Soalnya di trailer cuma keliatan paling Zeus. Musuh sering gede gitu ya. Nah yang menarik lagi. Si God of Butcher ini. Pemerannya yang dulu jadi Dark Knight. So Christian Bale. Christian Bale. Itu rumor apa udah fix dia? Udah fix. Udah fix. Cuma emang gak ada di trailer aja ya? Gak ada di trailer. Makanya mungkin kita tonggin aja lah ya. Trailer selanjutnya. Oke. Biar kita bisa react lagi mungkin. Inti dari ini deh. Apa namanya. Filmnya alurnya bakal kayak gimana ya murot loh. Dari segi trailernya nih. Kalau dari segi trailer sih ya bakal adventure sih. Oke. Adventure ke realm rem atau dunia-dunia lain gitu kan. Pake. Apalagi tadi di trailernya kayak. Iya ada. Transportasinya ya. Apa namanya tuh. Bifrost. 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 Pake si Stormbreaker nya itu. Itu sih. Adventure tuh juga ada. Lucu-lucunya pasti sih. Lucunya pasti ada banget. Sama. Yang jelas action nya dan. Apa. Kejutan-kejutan sih mas. Di Marvel ini gitu. Prediksi lu. Prediksi gue. Prediksi untuk skor ini. Skor film love. Berarti. Rating before premiere. Before premiere. Rating before premiere. Mengawang-awang aja lah. Mengawang-awang dulu. Jadi kita menantinya ada program namanya rating before premiere. Jadi kayak baru ratingnya keluar tapi kita udah bahas ya. Itu adalah spekulasi dari kita. Spekulasi. Oke menarik. Oke. Jadi di rating before premiere ini. Gue bakal ngasih. Let's say. Gue pengen ngasih 7,5. Oh kenapa tuh. Soalnya gue gak expect dia berada di 8 nih. Soalnya let's say. Yang bikin bagusnya itu cuma di. Apa sih namanya. Cuma di. 80s nya doang sih. 80s. Yang bikin dia naiknya selesai baru. Cuma let's say film-film sebelumnya. Biasa aja gitu ya kan. Kayak. Let's say film. Ya film superhero biasa aja gitu. Apa. Cuma. Ditambah-tambahin dengan. Soalnya kalau misalkan dibandingin sama Avenger. Dan lain-lain udah kebanting cuy. Kebanting. Marvel tuh lagi struggle gimana caranya. Film-film yang barunya tuh compare dengan. Endgame. Makanya Spider-Man gila banget kan. Endgame. Makanya sisanya nih kayak ya. Gimana lah ya gitu. Jadi kayak gue kalau gue 7,8 nih. Jadi kayak gue kalau gue 7,8. Gue pengen ngasih 7,5. Rating before premiere gue. Kalau dari lo gimana. Kalau dari gue sih. Kayaknya bakal. 7,2. 7,2. Karena banyak banget plot di dalam trailer ini. Satu. Apa namanya. Yang paling. Yang paling ini banget lah ya. Gue sebutin. Gak usah semuanya. Palu nyetor aja. Apa namanya. Menjual nir. Menjual nir. Gak ada ya. Kan di endgame. Oh. Dibalikin. Dibalikin ya. Sama cap ya. Sama cap kan. Terus tadi dipegang sama si Jack. Sama si Jack Coaster. Gimana. Apakah ada. Berkesin nambungan timeline lagi. Oke. Gue tetap 7,5. Terus lanjutin. Kalau lo berapa. 7,2 sih. Kalau lo lebih rendah dari gue. Karena lo lebih rendah dari gue. Nah itu. Karena banyak plot hole tadi. Plot hole. Ya mungkin. Kan ini juga. Sebelum ini kan. Iya. Sebelum premiere. Tapi masa 7,2 kan lo katanya fans Marvel. Fans Marvel. Iya sih. Tapi. Kalau yang gue liat dari trailernya sih. Karena banyak. Ini nya ya. Kalau dari segi keseruan seru banget. Tapi. Kalau dari segi kayak. Majolnir. Terus tiba-tiba si Jane Foster nya itu. Gitu kan. Ya. Iya. Kayak mungkin belum dapet ceritanya aja sih. Oke. Cuma kalau misalkan. Kita bayangin. Lihat sih. Kayak bakal nabrak ya. Naksain gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Mungkin. Reaction dari kita segitu aja. Sama sedikit pembahasan. Sama score prediction. Sebetul. Mungkin segitu aja. Movie Mania. Jangan lupa untuk like. Comment. Share dan. Subscribe. See you. Movie Mania. See you in the next video. Bye bye.